Genshin Impact, Genshin Impact sudah menggunakan driver game ya, kita coba lebih dekat, nah ini dia, nah seperti ini, semuanya huruf kecil teman-teman, semuanya huruf kecil Oke disini kita cukup aja 2 ya, Apex Legends dan juga Mobile Legends, langsung aja kita seteng Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Cikta Tutorial, nah teman-teman di video kali ini disini kita akan coba bahas terkait driver game ya Nah driver game kali ini kita akan bahas di Android 13, apakah sama untuk cara mengaktifkannya, nah disini kita akan coba bahas teman-teman ya Kalau misalkan sama berarti kita tinggal lakukan aja, ataupun tinggal kita aktifkan lewat aplikasi set edit Dan perlu teman-teman ketahui, aplikasi set editnya ini kita harus aktifkan terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi LADB Nah saya sudah buat tutorial lengkapnya di channel ini, jadi teman-teman nanti bisa disimak aja di channel ini, ataupun nanti saya akan simpan link videonya di deskripsi box Oke, kita akan coba lihat ya, dan sekaligus kita bandingkan dengan Android 12 yang ada di Poco X3 NFC teman-teman Kita akan coba lihat nanti ya, untuk pengaturan ataupun untuk driver gamenya di opsi developer, apakah sama atau tidak Yang pasti disini antara device Samsung dan juga device Xiaomi itu akan berbeda di bagian opsi developernya Yang akan kita soroti disini itu di bagian driver, preferensi driver grafisnya teman-teman Oke, disini untuk di Samsung Galaxy A52s 5G kita sudah upgrade ke Android 13 ya Nah ini dia, sudah Android 13 dan untuk di Poco X3 NFC disini sudah di Android 12 teman-teman ya Nah ini ya, sudah di Android 12 nih ya, ini jam 12, nah seperti ini Jadi kita akan coba lihat nanti, kita lihat ya untuk preferensi driver grafisnya di opsi pengembang Oke, langsung aja disini kita masuk ke opsi pengembang teman-teman ya, oke Langsung aja masuk ke opsi pengembang, kita masuk sini dan kita cari preferensi driver grafis ya Ini kita coba cari dulu di Samsung Galaxy A52s 5G dan ini dia teman-teman Driver grafis, kita langsung aja klik Dan kita coba lihat disini apakah ada yang sudah berubah menjadi driver grafis Ada ya, ini APEC Legend Nah, jadi opsi developer yang ada di Android 13 ini masih sama seperti di Android 12 Buktinya disini saya masih aktif untuk driver gamenya di game APEC Legend ini Karena sebelumnya di Android 12 saya sudah aktifkan teman-teman Teman-teman bisa dicek aja ya, link videonya di deskripsi Itu saya aktifkan opsi developer dan juga saya aktifkan driver game di Android 12 Di Samsung Galaxy A52s 5G di One UI 4.1 Itu bisa teman-teman Dan sekarang setelah update ke One UI 5, Android 13 itu masih aktif dan masih ada disini ya Oke, seperti itu ya Nah, jadi disini teman-teman masih sama Nah, kalau sebelumnya di Android 12 itu teman-teman sudah aktifkan Berarti di Android 13 juga One UI 5 ini masih bisa aktif Kita coba lihat lagi ke bawah Ada lagi gak disini game yang saya aktifkan? Nah, Genshin Impact Genshin Impact sudah menggunakan driver game ya Kita coba lebih dekat Nah, ini dia Genshin Impact sudah dengan menggunakan driver game Kemudian apakah ada lagi disini? Kita coba lihat Mobile Legends sudah di driver game juga Oke Kemudian yang lainnya PUBG Mobile juga sudah di driver game Real Racing juga driver game Jadi, semua game-game yang ada di HP Samsung ini sudah menggunakan driver game Oke, selanjutnya disini untuk mengeceknya Kita langsung saja ke aplikasi set edit ya Kita searching saja disini teman-teman ya Nah, ini dia Jangan lupa aplikasi set editnya harus kita Apa namanya Oh, ini harus lanjutkan dulu Nah, ini harus kita unlock Harus kita aktifkan Karena nanti kita akan memasukkan coding Ataupun scriptnya itu di disini Di Global Table ya Nah, Global Table Teman-teman pilih Oke, kemudian nanti cari di paling bawah Itu ada Nah, ini dia teman-teman ya Ini sama persis dengan Android 12 ya Disini ada update table Sorry, sorry Nah, ada update table driver production option in app Nah, disini masukkan scriptnya yang ini Ini untuk commobilelegend.com Ini untuk mobile legend ya Nah, ini Kemudian Com.garena.gerem.co.dm Ini untuk codm Com.dts Free Fire Max Ini untuk Free Fire Nah, ini Seperti ini teman-teman Kemudian nanti di update table driver production option out Aplikasinya Ini kan ada option in Kemudian juga ada option out Nah, ini Bubah value-nya menjadi angka 1 Nah, kalau misalkan teman-teman disini belum diaktifkan Untuk set editnya Nah, ini kita tidak bisa diizinkan untuk mengakses global table ini teman-teman Jadi harus diaktifkan terlebih dahulu Set editnya dengan menggunakan LADB Seperti itu ya Simple lah Teman-teman bisa dicek aja Nanti video tutorial lengkapnya terkait cara aktifkan set edit dengan menggunakan LADB Gampang banget Yang pasti sudah support nirkabel ya Debugging nirkabel itu simple Nah, untuk di Poco SCNFC Sepertinya disini belum saya aktifkan teman-teman Untuk bagian driver game-nya gitu kan Kita coba lihat aja disini ya Kayaknya belum deh Karena sebelumnya saya sudah reset ulang pabrik untuk si HP-nya Kita coba lihat teman-teman Di referensi driver grafis Oke Mana ya Nah, ini dia Kita coba lihat Nah, ini Apex Legends masih default Ya, kalau kita coba pilih Dia ini hanya ada 2 Ada driver grafis system dan default Tidak ada driver game Jadi disini kita harus aktifkan terlebih dahulu ya Si set editnya Lewat set edit ya Nah, ini Set edit Kemudian kita akses ke global table Dan kita cari paling bawah teman-teman Oke Kita cari dari P ya Nah, ini update table dripper production Nah, ini Ini sama sekali belum kita aktifkan Dan disini kita akan coba praktekkan di Poco SCNFC Langsung aja disini teman-teman Ke paling atas ya Ke paling atas Kemudian add new setting Nah, disini teman-teman Masukkan sama persis dengan yang ada tadi disini Nah, seperti ini Semuanya huruf kecil teman-teman Semuanya huruf kecil Kemudian kita set change Nah, kemudian disini ada value-nya Value-nya isi Disini saya akan coba Ini aja ya Apex legend ya Nah, jadi masukkan seperti ini teman-teman Kalau misalkan teman-teman ingin langsung multi Atau banyak Seperti ini Langsung kasih koma Kemudian masukkan lagi disini Contoh lagi ya Ini Com.tik Mobile Legend Nah, seperti ini ya Mobile Oh, sorry Ininya harus dipakai titik ya Titik mobil Mobile ya Legends Nah, seperti ini Kalau udah Nanti teman-teman ingin tambah lagi Itu harus pakai koma lagi ya Koma gini Langsung tambah lagi apa Oke, disini kita cukup aja Dua ya Apex legend dan juga mobile legend Langsung aja kita set change Nah, teman-teman disini sudah ya Update table driver production option out up ya Langsung aja set change Kemudian disini pilih angka 1 value-nya Kalau udah kita set Nah, seperti ini Jadi nanti tampilannya itu di bawah itu seperti ini ya Ini sama persis lah Seperti di Android 12 teman-teman Ya, ini untuk di Android 13 juga sama Nah, kalau udah seperti ini Langsung aja kita keluarkan ya Kita keluarkan Kita back Kemudian kita masuk lagi ke dalam Opsi pengembang Teman-teman Oke, langsung ke opsi pengembang Sini Setan tambahan Kemudian cari opsi developer Atau opsi pengembang Kemudian cari Preferency driver graphics Nah, ini dia Kita lihat sekarang disini Untuk Apex Legends Sudah di driver game Teman-teman Nah, ini ya Apex Legends sudah driver game Sorry Kemudian untuk Mobile Legends juga Disini sudah di driver game Kita coba lihat nih Mobile Legends ya Nah, Mobile Legends Bang-bang Sudah di driver game Oke, seperti itu ya Jadi caranya sama Di Android 12 Dan di Android 13 Caranya masih sama Kalau di Android 11 Itu beda teman-teman ya Android 11 beda caranya Teman-teman nanti bisa cek aja ya Tutorialnya di Android 11 Itu saya sudah buat juga Di channel ini teman-teman Oke Jadi seperti itu Terkait driver game Di Android 13 Ternyata bisa Dan caranya sama Seperti di Android 12 Oke Itu aja teman-teman Di video kali ini Mudah-mudahan ada dengan proses yang bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Oke Sip